Intro Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 telah berjalan satu semester. Dalam pelaksanaan tersebut, perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan dan percepatan pencapaian rencana kerja di semester 2 tahun 2021, guna optimalisasi sasaran program secara terintegrasi dengan lintas sektor. Selain percepatan capaian program Bangga Gencana di semester 2 tahun 2021, diperlukan langkah-langkah strategis dengan melibatkan mitra kerja swasta dalam pencegahan dan penurunan stunting melalui CSR. Hal ini disampaikan Ketua TPPKK Yulistra Ipo Sugianto Sabran saat menjadi narasumber pada pertemuan mitra kerja program Bangga Gencana. Acara diikuti secara virtual dari Aula Serbaguna, Istana Esen Mulang, Kamis 15 Juli 2021. Ipo Sugianto Sabran juga menyampaikan peran TPPKK dalam percegahan stunting, diantaranya melakukan koordinasi lintas sektor, kerja sama pihak terkait, pemberdayaan masyarakat dalam pemampatan bahan pangan lokal untuk pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui anak balita, serta menggerakkan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan rumah dan membantu tenaga kesehatan dengan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Asep dan Yudis, MMCTV, melaporkan, TAB.